Di bulan Ramadan 2024, Indosat hadir dengan beragam program yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Untuk diketahui, PT Indosat Terbuka, berdagang sebagai Indosat Oredo Hacisen, IOH, adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan layanan komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar dengan merek IM3 dan 3. VP Head of Strategic Communication MBT Indosat, M. Firdaus Pratama mengatakan Indosat menawarkan produk dan layanan yang simpel. Salah satunya paket internet program Ramadan. Pelanggan bisa mendapatkan kuota 150GB seharga Rp150.000 saja. Paket kami simpel tidak ada yang rumit kayak kuota malam, karena pelanggan inginnya yang mudah dipahami, simpel transparan dan relevan sesuai dengan kebutuhan mereka, kata Firdaus saat berkunjung di kantor tribunyusultra.com, kawasan Citralen Kendari, Sultra, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Ia menyebut paket Ramadan ini telah disediakan tepatnya sebelum Lebaran 2023 lalu dan dilanjutkan pada Ramadan tahun ini. Dengan adanya program pada dua merek Indosat yang ada, Firdaus Optimis bisa memberikan nuansa baru alternatif bagi para pengguna telekomunikasi di Kendari, Sultra. Indosat fokus untuk market di Sulawesi khususnya di Sultra kita akan masuk dengan perluasan jaringan. Tadi sebelum ke sini, kantor tribunyusultra.com, saya sempat meeting Zoom, sejauh ini not bad, saya meeting di dalam ruangan pun lancar, pakai open camera lancar, bebernya. Selain itu, Indosat juga memberikan manfaat sosial kepada masyarakat di sekitarnya melalui program berkah Ramadan. Tahun ini Indosat memberi bantuan berupa gerobak berkah kepada marbot masjid. Diharapkan para marbot punya kegiatan yang berdampak pada perekonomian, termasuk masjid bisa menjadi pusat sosial ekonomi bagi lingkungan setempat. Kita sedang berjalan sejak hari pertama Ramadan, tanggal 12 Maret itu meneruskan program sebelumnya, yakni memberikan bantuan pulsa data, ujarnya. Tentu saja dalam menjalankan program berkah Ramadan ini, Indosat juga melibatkan pelanggan. Khususnya pelanggan yang berlangganan dan memiliki poin, di mana poin ini dapat didonasikan untuk memberikan bantuan ke marbot. Terima kasih. Pusat untuk sosial ekonomi bagi lingkungan setempatnya, kita tidak mulut-mulut yang harus setelah besar. Tidak, untuk lingkungan setempatnya saja. Harapannya para marbot itu bisa punya kegiatan yang ada impact-nya pada ekonomi. Nah, itu semangatnya. Jadi, Indosat kita tidak akan amakan. Itu banget. Terima kasih. Pelanggan bisa mendonasikan. Nah, kalau di Indosat, mereka entry maupun entry, usaha-usaha ada program loyalty bagi Indosat. Jika kita ikut pelangganan, berbagai layanan, rata-ratanya menawarkan atau mengeti. Poin itu loh, poin kemarin. Di Indosat, poin itu bisa jadi donasi. Kadang-kadang kita tidak nyadar kalau kita punya poin. Tiba-tiba di situ, ya, oh, bagus. Ya, abis itu mau diperikirin apa, saya tidak ada waktu untuk lihat. Nah, kita kasih sekarang solusi. Oke, buat teman-teman yang tinggi tidak perlu poin tersebut. Tapi ada, seorang-seorang kita yang bisa mendapatkan langfaat dari poin-poin yang mungkin tidak dapat menang. Nah, itu. Karena perkah itu, jadi bersama-sama, ya kan? Jadi, kita sedang berjalan, sudah diinisiasi, sudah diluncurkan sejak ramadhan yang kemarin. Itu meneruskan program sebelumnya. Program sebelumnya adalah Indosat memberikan bantuan kepada makhluk penjaga masjid. Nah, tahun ini kita ingin meningkatkan dan menambah kapasitas makhluk. Diberikan bantuan usaha. Karena Indosat punya tujuan yang besar memberdayakan Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!